Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nimatillah, la haula wa la khuwa ta'a'illah billahil aliyyul adim amma abadum Yang saya hormati pengasuh atau pimpinan ondo pesantren Tia Gatul Talabah Yang saya hormati sesepuh dan pini sepuh sedoryo bapak dan ibu hadirin semuanya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuajakah Bertatap muka tidak lain adalah untuk menghadiri acara tidak lain adalah haflah akhirus sana Bapak dan ibu hadirin semuanya Tak lupa salawat dan salam kita aturkan keadaan cunjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan dan umur yang panjang Menyuplik sedikit terjemahan dari sebuah ayat Barang siapa yang pandai mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita Secuil bahkan sedikit seperti biji zahra Maka Allah akan semakin menambah dan melipat gandakan kenikmatan tersebut Bapak dan ibu hadirin sekalian yang kami hormati Kita akui atau kita sadar bahwa dengan diadakannya acara kegiatan seperti ini Ini adalah menambah motivasi, menambah spirit Bahwa kita ini sadar bahwa ada begitu banyak perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita Jadi sebelum mereka mengikuti kegiatan pengajian dan setelah mereka mengikuti kegiatan mengaji Itu ada begitu besar perubahan Yang sebelumnya barangkali anak-anak kita kurang paham dan kurang mengerti Bagaimana cara membaca mungkin Al-Quran yang baik itu kayak apa Sekarang mereka bisa paham dan bisa mengerti walaupun masih jauh dari sempurna Untuk itu kami selaku wakil dari Wali Santri Mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada pengasuh, kepada para ustad dan ustada Yang jelas perubahan itu kami selaku Wali Santri merasakan ada perubahan Sebagai contoh etika moral dan adab Anak-anak kita ini sudah begitu banyak memang perubahan yang kita rasakan Saya rasa nanti setelah mereka pasca mengikuti pendidikan agama di pondok ini Setelah turun di masyarakat harapan kami mereka akan menjadi orang-orang yang akan dibutuhkan di lingkungan sekitarnya Mungkin itu sedikit sambutan dari kami Harapan kami berikutnya adalah anak-anak kita nantinya mempunyai sebuah nilai Nilai yang bermutu, berkualitas, tentunya berprestasi di dalam pendidikan baik Pendidikan secara formal dan pendidikan agama Terakhir terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pengasuh, kepada ustad dan ustada Atas apa yang diberikan selama ini pengorbanan kepada anak-anak Kami selaku Wakil Santri mengucapkan beribu banyak terima kasih Kami akhiri lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sambutan yang ketiga Yaitu dari pengasuh Kondok Pesantren Riyadotut Tolaba Yang akan disampaikan oleh Romo Kiyaji Ahmad Jamzuri Sharif Kepada beliau kami persilahkan Selamat menikmati Selamat menikmati